Arti pertama, dalam hal bisnis atau karir, kartu ini menasihati kamu untuk berhati-hati Sepertinya ada yang berusaha untuk mencuri ide bisnis atau ide proyek kamu Seseorang mungkin mengincar promosi jabatan kamu atau posisi pekerjaan kamu sekarang Atau seseorang mencoba mengambil alih bisnis atau proyek kamu Intinya, berhati-hatilah karena seseorang mencoba mengambil apa yang kamu punya Yang berwujud atau yang tidak berwujud seperti ide-ide Arti kedua, seseorang mungkin mencoba melakukan plagiarisme terhadap karya-karya ide-ide atau rencana-rencana kamu Sebaiknya kamu berhati-hati dengan siapa kamu membagi, menceritakan, atau memperlihatkan ide-ide, rencana, atau karya kamu Kamu harus lebih bisa menjaga rahasia atau privasi kamu Arti ketiga, kartu ini dalam hal keuangan menasihati kamu untuk memperketat pengeluaran Jangan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu Hiduplah sesuai kemampuan keuangan kamu Sebaiknya kamu jual barang-barang kamu yang sudah tidak kamu perlukan lagi Gunakan kreativitas dan originalitas ide-ide kamu untuk menghasilkan uang lebih Kemudian, jangan ragu-ragu untuk meminta tolong jika kamu memerlukannya Arti keempat, dalam hal pekerjaan, kartu ini mengindikasikan kalau kamu terperangkap dalam drama atau konflik di tempat kerja kamu Banyaknya rumor atau gosip yang beredar menimbulkan energi yang negatif di tempat kerja kamu dan akhirnya membuat produktivitas kerja berkurang Hal ini membuat kamu lelah Sebaiknya kamu menjauhi konflik, drama, gosip, atau rekan-rekan kerja yang memberi kamu energi negatif Jika kamu tidak bisa pindah dari divisi, tim, cabang, atau pekerjaan yang telah membuat kamu tidak nyaman Cobalah meminta cuti sejenak untuk beristirahat dari lingkungan kerja yang toksik Arti kelima, dalam hal pekerjaan, kamu merasa sistem atau peraturan-peraturan yang ada tidak adil atau bisa lebih baik Kamu bisa mengutarakan pikiran kamu, tapi jangan terlalu banyak berharap kalau akan ada perubahan Apalagi jika yang berani bicara hanya dirimu atau sedikit orang Kemungkinan besar, kamu akan kalah dalam perjuangan kamu menginginkan perubahan-perubahan yang lebih baik atau keadilan di lingkungan kerja kamu Lebih baik, kamu berusaha menerima keadaan yang ada dan pastikan tingkah laku kamu baik dan kamu tidak melakukan kesalahan besar jika kamu tidak ingin dipecat Arti keenam, salah paham dan buruknya komunikasi menyebabkan konflik di tempat kerja kamu Ada mulut sering terjadi, permusuhan dan kebencian tidak terhindarkan Konflik ini menyebabkan suasana tegang di tempat kerja kamu, kamu pun terseret dalam konflik ini Pada akhirnya, konflik ini membuat kamu merasa stres dan tertekan Konflik yang tidak terselesaikan ini membuat kamu merasa lelah dan kalah Kamu ingin keluar dari situasi ini, bahkan kamu memikirkan untuk berganti pekerjaan Kalau memang tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk merbaiki situasi dan kamu sudah tidak tahan, tidak ada salahnya kamu berhenti dari pekerjaan kamu Atau jika memungkinkan, kamu bisa meminta untuk pindah ke tim, divisi, atau kantor cabang yang lain Arti ketujuh, dalam hal pekerjaan, kamu mungkin mengalami intimidasi, bullying, atau pelecehan verbal, fisik, atau seksual di tempat kerja kamu Kamu sebaiknya tidak berdiam diri, kamu harus berani membela dan mempertahankan dirimu Tetapi tetap tenang dan pastikan kalau kamu mengambil langkah-langkah yang tepat Pilih kata-kata yang akan kamu tumpahkan secara bijaksana Jangan biarkan diri kamu terus-menerus menjadi korban atau justru malah menikmati menjadi korban Sebaiknya kamu juga harus melakukan introspeksi diri Mungkin ada tingkah laku atau sebab-sebab lain dari diri kamu yang menyebabkan kamu menjadi target mudah, pembulian, intimidasi, atau pelecehan Jika ada, kamu harus merubah sikap atau karakter kamu Arti kedelapan, dalam hal keuangan, kartu ini mengisyaratkan bahwa kamu ditipu atau seseorang mencoba untuk mengambil keuntungan dari kamu Hati-hati, dengan siapa kamu memberikan kepercayaan dalam hal uang Juga, pastikan kamu berurusan dengan uang secara jujur, adil, dan mematuhi hukum Arti kesembilan, kamu sedang mengalami kesulitan keuangan Jika kesulitan ini berasal dari diri kamu sendiri, sebaiknya kamu mengakui kesalahan kamu dan berusaha berubah Jika kamu selama ini terlalu boros dan berfoya-foya, saatnya kamu untuk berhemat Kamu harus mengorbankan kehidupan mewah kamu atau keinginan-keinginan kamu sampai kondisi keuangan kamu membaik Atau, jika kamu banyak berhutang karena sikap impulsif kamu, jangan tambah lagi hutang kamu Pikirkan cara membayar hutang kamu atau negosiasikan penundaan pembayaran hutang kamu secara baik-baik Arti kesepuluh, dalam hal karir atau pekerjaan, tingkah laku kamu yang negatif atau kebiasaan kamu bergosip atau menyebarkan rumor Membuat atmosfer di tempat kerja kamu menjadi tidak nyaman Produktivitas kerja kamu juga terganggu Kemungkinan bos kamu telah memperhatikan hal ini Kamu harus siap-siap menghadapi konsekuensinya Jika bos kamu belum menyadari kelakuan buruk kamu, sebaiknya kamu berubah sebelum terlambat dan karir kamu dalam bahaya Arti kesebelas, dalam hal keuangan, kamu mungkin sedang kecewa karena orang yang kamu percaya telah membawa kamu ke arah yang salah Di dalam urusan uang, investasi, atau bisnis sehingga kamu mengalami kerugian Arti kedua belas, kartu ini dalam hal karir mengisyaratkan bahwa kamu tidak bahagia dengan pekerjaan kamu atau dengan pilihan karir kamu Cobalah untuk mencari pekerjaan yang sesuai keinginan kamu atau yang bisa membuat kamu bahagia Atau kejar karir impian kamu, sekarang saat yang tepat untuk memulainya Arti ketiga belas, kartu ini menunjukkan pekerjaan yang melibatkan kontrol kerusakan, investigasi internal, atau karir di kepolisian atau di militer Arti ketiga belas, komentar